Halo guys, nama gue Adrian dari channel Regus Hari ini gue seneng banget lu bisa mampir kesini lagi guys Gue harap lu gak bosen ya Tapi sebelum itu guys, gue pengen ingetin lagi Ini kita masih dalam masa-masa pandemi Terus itu 3M itu prokes jangan sampai lepas Omicron udah mulai naik lagi nih guys Jadi harus divaksin, kalau bisa lu harus diboster ya Oke guys, topik kita hari ini yang akan gue bahas adalah pidana khusus Jadi memang sebelumnya ya, mohon maaf ya Sebelumnya itu gue udah pernah posting tentang kejahatan sehari-hari Semoga lu udah pernah nonton ya Nah, ini tetep kejahatan juga, cuma dia khusus Jadi kejahatan ini tidak hanya membutuhkan niat, kesempatan, dan lain-lain guys Tapi untuk kalian khusus juga untuk melakukan kejahatan ini Bahkan sampai dengan dia berjamaah Ya, untuk melakukan kejahatan ini juga bisa berjamaah juga asal lu tau Nah, ini gue awali dulu ya guys ya Apa sih kira-kira pidana khusus itu Oke, jadi pidana khusus itu ya tetep aja pidana gitu kan Kejahatan, cuma memang aturannya itu khusus gitu kan Memang ada aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan tersebut guys Dan pidana khusus ini juga dia berkembang Jadi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya Kalau misalnya kejahatan itu ada kejahatan baru Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada aturan khusus yang mengatur itu guys Jadi di kemudian hari gitu misalnya kan Untuk contoh-contohnya ini guys, itu tentang kejahatan khusus itu banyak banget Nah, misalnya kasus korupsi Nah, terus itu terorisme, pencucian uang, ITE Nah, ini banyak banget Ini tentang bully segala macem, hate speech lah istilahnya kan Keamanan segala macem tentang elektronik Terus itu pornografi Nah, stop lu nonton pornografi ya guys ya Stop dah Sama narkoba, psikotropika Nah, itu masih ada lagi selain itu Nah, ini gue akan ceritain aja garis besarnya Yang ini dulu aja guys ya Yang lain nanti akan kita bahas di video berikutnya Oke, untuk yang pertama guys Gue akan bahas korupsi dulu Ya, gue rasa Indonesia ini guys Patut diselamatkan daripada pelaku korupsi gitu guys ya Jadi, Indonesia itu ada undang-undangnya Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang korupsi Terus itu unsur-unsurnya apa sih guys dari korupsi tersebut gitu kan Yang pertama sih unsurnya itu adalah perbuatan melawan hukum Jadi, dia itu memang tidak halal gitu kan Itu yang pasti Terus itu Penyalahgunaan, wewenang atau jabatan Rata-rata Ya, namanya korupsi itu Karena pejabatnya itu ingin menguntungkan dirinya Nah, caranya gimana? Dia penyalahgunaan Terus itu dia Masih banyak lah Cara-caranya Nanti juga akan kita bahas juga ini Terus itu adanya kesempatan Memang kesempatan ini wajib ya Kata Bang Nafi ya Gue Kata-kata Bang Nafi ini Kejahatan itu tidak Karena adanya kesempatan Sorry-sorry Karena kejahatan itu adanya kesempatan Terus adanya niat juga gitu kan Nah Terus itu dia memperkaya diri Nah Ini resultnya Result Result dari korupsi itu adalah Dia memperkaya dirinya Koleganya Perusahaannya Dan lain-lain lah guys Dan memperkaya orang lain juga pastinya Dan ada satu lagi Tentang korupsi itu Yang pastinya terdampak Nah, unsurnya ini adalah Merugikan negara Jadi kita lihat dulu Sebelum suatu tindakan Itu disebut korupsi Harus dinilai dulu Total kerugian negaranya Oke Yang berikutnya itu Tidak kalah penting Dari korupsi Jadi ini Kejahatan lanjutan ya Gue bilang ya Jadi Kejahatan ini Harus didahuli oleh Kejahatan yang sebelumnya Gitu kan Nah Apa sih itu? Ya Lu bener Jawabannya adalah Tindak pidana Pencucian uang Nah Pencucian uang itu guys Duitnya banyak Siapa sih yang gak mau duit Gitu kan Tapi kan gak segampang itu Gitu kan Lu harus kerja lah pokoknya Yang normal-normal aja lah Lu harus kerja gitu kan Dibanding lu melakukan Tindak pidana yang kayak gini kan Mencuci duit gitu kan Pakai deterjen gitu kan Nah Untuk Dasar hukum Soal Pencucian uang itu Indonesia itu punya Undang-undangnya guys Undang-undangnya nomor 8 Tahun 2010 Oke Kira-kira sih Definisinya begini nih guys Tindakan pencucian uang itu Itu adalah Tindakan yang didahului Oleh tindak pidana sebelumnya Kayak Hasil korupsi Terus itu Hasil gemplang pajak Jual beli narkoba Itu kan Menghasilkan duit ya guys Rata-rata sih Duitnya banyak Tapi kalau duitnya banyak Dari hasil begitu Dia pengen mempergunakan Uang tersebut gitu Kan Pasti dicurigai Karena itulah Adanya Tindak pidana ini Jadi Tindak pidana ini Adalah Menyamarkan Oke Hasil Kejahatan tersebut Jadi seolah-olah Uang tersebut itu Dari hasil yang Halal Yang bersih Jadi dia tidak dicurigai Oke Pidana khusus yang berikutnya guys Itu tentang ITE Gue yakin Banget Lu pasti udah sering Liat orang-orang Kena ITE kan Misalnya banyak tuh Sampai Sampai ada yang Nyerang hakim Gara-gara Gara-gara ITE Dia nyebarin Huak Gitu kan Nah ITE tersebut guys Itu ada undang-undangnya Jadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Itu undang-undang Ada perubahannya juga Yaitu ya Nah terkait Contoh-contoh ITE ini Karena ini kan Umum ya Gue sih Mengundang lu guys Untuk lu tanya-tanya Atau lu komen lah Atau lu kasih contoh Ke gue gitu Nah Untuk yang berikutnya Ini yang bener-bener Merusak generasi bangsa Ini kan Tentang apa sih itu Itu tentang Narkoba Dan psikotropika Oke Dan ya ampun Banyak tau korbannya Keluarga gue juga Ada yang kena korbannya Bahkan ada yang meninggal Itu udah banyak banget Korbannya Jangan sampai Kita pake narkoba Atau kalo lu tau Ada orang yang pake narkoba Lu laporin aja Oke Dan dasar hukumnya Itu adalah Untuk narkoba ya Itu 35 Tahun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Terus itu Untuk yang psikotropika Itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 97 Nah Lu download aja Lu baca Lu pahami Oke 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 berikutnya Adalah Pornografi guys Untuk kali ini Gue gak mau Jelasin Apa itu Pornografi kan Tapi ya banyak gitu Pornografi itu Tiap saat Kalo lu buka Internet Itu beredar banget Yang namanya Yang memancing Syakwat lah Oke Jadi Pornografi itu Apa gitu loh Pertama itu Kita punya undang-undang Pornografi ya Itu undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Terus itu Apa aja sih Kira-kira yang termasuk Pornografi itu Nah Ini gambar Gambar ini Bukan hanya yang di handphone lu ya Atau yang lu ngeliat Dimana-mana gitu kan Banyak Terus itu Video Anime Terus itu ya Maaf kata yang dari Dari negeri sana gitu kan ya Itu ada juga gitu kan Terus itu Animasi Nah Itu ada Suara juga termasuk guys Jadi Semua itu disiarkan Melalui media Telekomunikasi Jadi memang Komunikasi Ya digital lah Itu kan Pornografi Konten-konten gitu kan Nah Ini-ini Pornografi ini Dia itu mengandung Pencabulan Maaf kata ya Itu pencabulan Terus itu eksploitasi Seksual Nah Efeknya apa Gue rasa ini efeknya ya ampun Mengerikan lah Gue gak mau juga Jelasin ke lu juga hari ini gitu kan Tapi menurut gue Ini berbahaya lah Bisa memancing orang berbuat Jahat gitu kan Oke Yang terakhir ini adalah Kejahatan Yang menyebabkan Luka-luka fisik gitu kan Ketakutan Efeknya itu Masal gitu kan Apalagi kalau bukan Namanya terorisme Jadi ya Gue gak mau lah Nyebut-nyebut Salah satu Organisasinya Tapi yang jelas Mereka itu Punya tujuan tertentu Dengan cara Menyebarkan Ketakutan Terus itu Ke masyarakat Oh iya Ini untuk undang-undangnya Itu undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Guys Kalau lo ada pertanyaan Seputar konten kita hari ini Jangan ragu ya guys Lo tulis aja di komen di bawah Dan gue rasa Jangan lupa Jangan lupa Lo kunjungin Sosial media gue yang lain Gue seneng banget Kalau lo mau berkunjung ke situ Nah Kalau menurut lo Bermanfaat channel ini guys Konten ini guys Gue mengundang lo Untuk like Subscribe Dan nyalain aja Tombol notifikasinya guys Oke guys Thank you guys Terima kasih